Assalamualaikum, selamat datang di channel VBS baik di video kali ini saya ingin berbagi tips cara memperbaiki tensi digital seperti yang ada tangan saya ini, Omron SEM1, tapi bisa juga diterapin ya di tensi-tensi yang lain yang seperti ini ya, M7130 tapi ini kerusakan yang lain, nanti aja kita bahas jadi saya fokusnya ke ini aja dimana kerusakan tensi ini adalah ini layarnya gambar pada bagian tengah menghilang ya jadi tulisan hanya ada pada bagian sisi-sisi di sini dan saya sudah coba browsing di internet di marketplace ternyata gak ada jual layarnya sebelumnya ini juga sudah saya bongkar ini sudah saya bongkar tapi saya kelupaan jadi kepikiran kan sayang kalau gak dibikinin konten jadi bisa buat mengedukasi teman-teman bukan ngajarin ya, cuma berbagi tips jika punya kasus yang sama seperti ini baik ini sudah saya bongkar nah disini ada dua buah baut ya dua buah baut yang harus dibuka terus langsung kita congel aja dari sisi-sisinya nah ini juga sudah saya buka LCD-nya sudah saya buka dan permasalahnya adalah terletak di bagian bawah LCD ini disini ini kan ada lapisan nih ini sudah saya buka saya seset pakai pisau ataupun yang agak sedikit tajam saya buka ada lapisan pertama terus ada lapisan kedua nah lapisan kedua ini yang bikin masalah yaitu lapisan polarizer namanya ini bisa teman-teman lepas ya lepas perlahan yang penting jangan sampai ini terlepas ya fleksibel ini jadi bisa senderin tangan ke sini terus teman-teman seset pakai pisau sedikit demi sedikit dan biar lebih enak biasanya saya sambil di ini ditumpahin sedikit thinner terus diseset lagi yang penting yang harus diperhatikan disini adalah teman-teman menjaga fleksibel ini jangan sampai robek ataupun terlepas karena ini susah dia pakai lem khusus untuk merekatkannya yaitu lem kof namanya nah setelah kita bisa buka ini teman-teman mengganti polarizer-nya bisa menggunakan bekas dari LCD LCD ataupun tablet tablet yang pecah juga gak apa-apa itu kita lepas LCD-nya ini kan pecah nih nah jadi tinggal kita ambil lapisan polarizer ini pakai pisau seperti ini juga bisa ya pelan-pelan kita sesetnya tapi jika teman-teman gak punya ini gak punya LCD bekas ini kan tablet ini HP dan teman-teman gak punya teman-teman bisa beli di marketplace namanya polarizer ya polarizer ribbon polarizer untuk LCD cari yang universal biasanya ukurannya ada macam-macam kalau ini kan kecil jadi yang ukuran 7 ini juga bisa gak apa-apa bisa dipakai nah jadi setelah teman-teman punya itu teman-teman nanti bisa tempelin di bawah nah ini saya ambil ya ini belum saya bersihkan ya saya ambil dari bekas tablet ini sekarang kita akan coba hidupkan nah disini kan tulisannya gak terlalu terlihat ya kan saya stop dulu tapi setelah ini belum dibuka loh ya kita tempel ini tuh tulisannya jadi terlihat jelas ya kan nih nah jadi ini bisa teman-teman sebelum dipotong polarizernya ini teman-teman bisa sesuaikan dulu diputar-puter sampai dapat betul-betul yang pas kontrasnya ketajaman dari tulisannya nah sebetulnya tanpa dibuang juga bisa tapi kualitas apa hasilnya gak bagus lah ya jadi memang harus ini dibuang lapisan di belakang ini polarizernya kita lepas pokoknya yang penting ini ya fleksibel ini harus dijaga dengan betul jangan sampai robek kalau sampai robek ataupun lepas waduh itu lain lagi cerita ya nah ini kan setelah saya lepas yang lapisan tadi ini ini sekarang saya coba sisipin tuh malah bisa bolak-balik lagi nah ini dibalik juga bisa kok nah sekarang jadi tambah jelas kan dan jika dirasa kontrasnya itu sudah dapat kita potong sesuaikan sama LCD ini nanti baru kita tempelin lagi ini ke bawah sini ini gak nempel disini juga gak apa-apa teman-teman bisa kasih lem atau double tip tinggal tempel di bawah ini ini tujuannya adalah untuk lebih memperjelas lagi tulisan nantinya contohnya seperti ini nih tulisannya lebih lebih jelas kan dari yang tadi nah oke saya akan coba kerjakan dulu ini dia reben yang sudah saya sesuaikan ukurannya ya saya samakan dengan yang bekas ini disini kelihatannya seperti bekas terbakar atau kepanasan atau banyak gitu lah ya sehingga agak memutih membuat tulisan di layar ini jadi tidak kelihatan pada bagian yang memutih oke untuk posisi pemasangannya jangan sampai terbalik ya ini benar kalau kita balikkan seperti ini dia malah jadi sebaliknya tulisannya jadi warna putih dan latarnya itu jadi hitam dan kalau ini tulisannya hitam latarnya putih oke langsung saya coba pasang kita bersihin dulu disini bekas lem ya ini gak terlalu bersih juga gak apa-apa karena kita cuma hanya ngarepin tulisannya tidak kalau LCD yang full color itu pasti gambarnya jelek sekali jadi yang pertama adalah saya akan coba tempel kembali ini sisinya gini ya saya akan tempel kembali menggunakan double tip disini selamat menikmati langsung aja kita tempel disini disini kan ada garis-garisnya seperti ini terus lapisan yang tadi teman-teman bisa tinggal langsung langsung tempel aja atau jika takutnya geser teman-teman bisa kasih lagi sedikit ya double tip pada bagian ini atas dan bawah kasih sedikit aja kita tempel kita tempel disini oke sudah sekarang baru ini lapisan pola pola kita reset tes dulu kita nyalain dulu nah ini bener ya kalau gini jadi malah kebalik ini bener ya yaudah teman-teman tinggal langsung tempelin aja disini nah setelah itu langsung kita pasang LCD nya dan sudah jadi ini hasilnya langsung kita pasang lagi semuanya sekalian oke kita pasang tinggal tekan aja dia gak bakalan geser ya karena memang ada penahan di bagian LCD disini ya teman oke jadi tinggal pasang baut baik sekian video ini ya jangan lupa subscribe nya dong biar saya tambah semangat nantinya buat video-video yang lain baik sekian video ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan akhir kata dari saya mantap selamat menikmati